Intro 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 TPPI Yaya! TPPI Maju! Intro Intro Halo sahabat bonsai Jumpa lagi dengan saya Di channel youtube Suka-suka Bali Bonsai Apa kabar sahabat bonsai Semua seluruh Indonesia yang saya cintai Semoga lama dan selalu Dan tidak kekurangan suatu apapun Oke teman-teman perlu saya sampaikan Berkaitan dengan kegiatan kita Kemarin namun tidak bisa Kita selenggarakan Saya mohon maaf sebesar-sebesarnya Buat teman-teman ya Karena disini diluar kemampuan kita teman-teman Jadi kita berkait dengan Ada gangguan koneksi Untuk live streamingnya Nanti kita akan selenggarakan Sebelumnya nanti kita ipo Buat teman-teman Kalau sudah koneksinya bagus Atau berjalan sesuai dengan harapan kita Nanti akan kita ipokan ya Berkait dengan live giveawaynya Kapan kita berbagi Nanti yang jelas kita akan umumkan Pada sebelumnya Atau tiga hari Pada hari sebelumnya Nah hari ini jumpa Dengan teman-teman Yang mana kita tetap berbagi Pengalaman Semoga bermanfaat Terutama Saya update lagi Perkembangan Sanjang Yang mana sebelumnya Kita pernah kerjakan Dan kita buatkan konten Bagaimana Trek atau cara membuat Bonse Mame Atau bonsai Sanjang Mame Gaya informal Yang mana ke pohon ini Kita sudah garap dulu ya 6 bulan sebelumnya 6 bulan sebelumnya Kita garap pohon ini Dan kondisi saat ini Sudah seperti ini teman-teman Dia sudah lebat Gembrong ya Nah ini kita petar dikit Teman-teman bisa perhatikan Nah seperti ini keadaannya Nah disini kita akan kemas lagi Terutama Pertama kita buka kawat Beberapa Yang sudah lengket ya Nah terus selanjutnya Kita akan mengemas Mengelompokkan Atau mengarahkan Sub-sub ranting Atau anak ranting Karena Waktu video kemarin Sebelum 6 bulan yang lalu Kita mengurahkan cabang Anak cabang Terutama karena cabang Awal sudah ada Dan seperti ini kondisinya Dan teman-teman Mungkin disini kita juga akan Mengarahkan makota juga Karena disini sudah Tidak ditemukan Sudah banyak Teman-teman bisa ikuti Terutama yang Sudah mengikuti Video sebelumnya Atau yang punya bahan sebelumnya Gaya informal ya Mame informal Teman-teman bisa ikuti Bagaimana proses Kedepannya ini Nah karena ini Sudah ranting-renting Sudah banyak Kita harapkan cepat Jadilah ya Oke Teman-teman simak langsung Kita kerjakan langsung Proses oke Ya teman-teman Kita langsung cek Keberadaan lebih dekat Seperti apa kondisinya Terus rapatnya Sejauh apa Pertemuan ranting-rantingnya Teman-teman Bisa saksikan langsung Kita cek Keberadaannya Oke Nah oke teman-teman Disini kita cek langsung Keberadaan Batangnya Seperti apa Teman-teman bisa perhatikan Lebih dekat Nah jadi Kemarin 6 bulan yang lalu Kita udah bahas Penekukan beberapa Anak cabang Nah disini teman-teman Kita udah tekuk Dan kawat udah berapa Saya lepas Disini ada Sisa masih ada kawatnya Nah terus ini Kita akan arahkan Untuk membuat Tajuk ke depannya Jadi pengelompokan disini Pada cabang pertama Cabang kedua Di sebelah Nah bagnya Di belakang ini teman-teman Dan ini Bagian leher Atasnya ini ya Kita pakai lehernya Nanti ini kita lehernya Ini kita bentuk Makota disini Ini kan belum ada makotanya Cuman namun Titik tumbuh udah Sesuai dengan harapan Jadi udah lebat Nanti kita arah-arahkan Bagaimana Pembuatan atau pengelompokan Buat mahkota utama disini Dengan gaya Informal Kita putar dulu ya Kondisinya Nah kita lihat seluruhnya Subur sekali dia Kondisinya Ini tubur teman-teman Ini Suburnya Saya harapkan Buat teman-teman Yang punya Sancang Seperti ini Dengan gaya-gaya seperti ini Jangan lupa Tetap perhatikan Kesehatan ya Karena kesehatan itu Yang paling utama Untuk menjadikan Sebuah pohon Kalau pohon itu tidak Tidak sehat Harapan untuk Jadi bons itu Saya rasa Lama ya Atau hampa ya Nah Oke kita langsung kerjakan Teman-teman Kita tahap awalnya Kita Buka kawat dikit dulu Jadi ada beberapa Masih sisa kawatnya Kita buka Kita buka aja Terutama yang kecil-kecil ya Nah disini kita buka dulu Kita buka beberapa aja Karena yang lain masih diperlukan Untuk penempatannya Nanti kita khawatir lagi Mau diarahkan kemana Mau diarahkan kemana Ini keberadaannya yang lain Nah kita lihat dulu Cabang pertama Nah ini lebih dekat Jadi cabang pertama ini Sudah tumbuh Anak cabang Ya Anak cabang Ranting Nah ranting Sudah mulai Nah kita mulai Pembentukan sekarang Teman-teman perhatikan Ini pengelompokan dulu Cabang pertama Nanti pengelompokan cabang kedua Kita membuat dimensi Nanti bagian back belakang Seperti apa Kita langsung ya Kerjakan Nah disini teman-teman Pentingnya mengarahkan Kalau sudah lebat Seperti ini Kita ambil kawat Nah posisinya Kita mulai Mulai melakukan pengawatan Ya Mengarahkan lagi Di sebelumnya Sudah ada kawatnya juga Namun kita Arahkan lagi Biar cepat Pohonnya jadi Kawat Ini juga Lakukan pengawatan Dalam pemilihan Ranting Teman-teman Beberapa dipilih Yang jelas Seninya kita mengarahkan Biarpun terlihat cantik Dan bagus Dan Perandingan juga rapat Ya Kita rakam Pelantan Seperti saya Sampaikan awal Kalau belum pengalaman Hati-hati Tekuknya bisa patah Saya tekuknya Lebih dekat Karena prinsip saya Panjang Pendek 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 Nah disini Ada beberapa Kita buang Juga Yang Nah teman-teman Kita pengambilan Anak cabang Menuju ke ranting Disini kan ada beberapa Yang tubuh Kita hitung Satu dua Ini ada biasanya Yang mepet Ini kita buang Nah Kenapa kita buang Dia gak terlalu rapat Ya Karena pengaruh Dengan kesuburan Nanti Nah sama dengan Yang di bawah ini Nah ini bagian bawahnya Nah kita buang Jadi disini ada Rongga Ada jarak Di antara Ranting-ranting ini Nah ini Coba kita Benduk sekarang ya Kita arahkan dengan Kawat Kita pakai kawat Yang nomor Satu setengah Atau nomor satu Boleh Pak D Kalau Pembentukan Di percabahan Pertama itu Kenapa Nekuknya itu Harus keluar Keluar duluan Pak D Kenapa Kedalam aja Nekuknya itu Tergantung Memposisikan aja Sebenarnya Lihat posisinya Boleh nekuk keluar Boleh nekuk ke Dalam Cuma disini Kebetulan Memang Perpecahan Ini kan dua Perpecahan dua Kita Tariknya keluar Kenapa keluar Biar ada jarak juga dia Jadi disilanya Dia tuh Biar gak nyatu Jadi dari Dari satu Kita kesannya pisah Namun tetap nyatu di depan Jadi untuk Membuat Gerak Relastis ya Biar gak kaku itu Tergantung sih teman-teman Silahkan Mau teknisnya seperti apa Nah sama dengan ini Kita arahkan ke sini juga Nah Nih Ya Nah Sama juga kita Ambil yang di bawah Tadi Kita arahkan Ingat kunciannya Jangan sampai Terlalu banyak gerak Mungkin hari patah Kalau yang belum pengalaman Bener-bener kuncian kawat tuh Bener-bener kuat ya Kalau belum berpengalaman Kalau itu Kalau takut goyang Yang dipatah dia Sama dengan ini Kita teguk lagi Ini merapatkan teman-teman Ya Ini juga Kita arahkan Nah ini nih Udah mulai dia terbenduk Kelihatan cantik Nah ini tinggal ini Nah ini kan pendek nih Boleh teman-teman Diarin dulu Biar panjang Kita arahkan yang disini Ini paling naik aja nanti Kita pakai kawat nomor satu Ya disini Nah untuk Membuat kawat itu Kelihatan terkesan rapi Teman-teman ikuti Alur gerak yang pertama Pembentukan kawat Cara penembelan Seperti ini teman-teman Nah ini Biar gak terkesan Nanti pohon itu Banyak kawat Atau kawatnya semberhutan Jadi gini ya Boleh begini Jadi teman-teman ikuti dia Nah itu boleh disini juga Nah jadi kawat itu diikuti Yang sudah Tekukan pertama tadi ya Jadi celahnya ada dia Buat api Nah Yang disini Kita tekuk kesini Ini kalau pohon kecil Teman-teman agak ekstra Dikit Boleh hati-hati Karena pohon kecil itu bukan Lihat Apa Bodinya Atau Fisiknya kecil Namun pengerjaannya rumit Sekali teman-teman Boleh dibuktikan Boleh dikerjakan langsung Praktekkan seperti saya Nah ini Kita sudah mulai Mengarahkan Memperpadat ya Pengelompokan Ranting seperti ini Jadi kelihatan Sudah mulai cantik Nah Oke Kita melangkah lagi Yang bagian ini Belum nih Ini masih ada liar nih Nah ini Kita harapkan kemana nih Mungkin disini Kita nyari ada sudut Panjang Panjang satu Yang mana kita pakai panjang Ini pendeknya Ini mungkin kita ambil panjang Ini sayapnya ke depan Oke kita arahkan lagi Nah memposisikan biar enak Kita ambil kawat dulu Nah biasanya teman-teman disini kan Sudah ada kawat Namun pegang ini gak ada Teman-teman bisa ambil double Double maksud saya begini Kita ambil bagian kunciannya di bawah ini Nah disini boleh Sambung ke belakang lagi Biar kuat Gak masalah juga Nah disini Ya Nah kita lakukan pengujian disini Boleh juga tarik disini Buat membantu dulu Ya Nah disini tinggal mengarahkan Pelan-pelan Biar gak patah Nah ini Satu persatu Kita geser dulu Pelan-pelan kita Tengoknya ya Ini lihat kawatnya Ya Kalau melakukan Apa Pendekuan kawat Atau Muternya Usahakan jaga jarak Nah ini kita tarik Nah ini kita tarik Tarik agak ke depan Teman-teman Ya Nah disini Sama Kalau belum profesional Jangan Kemungkinan disini Saya potong Sekarang Jadi untuk pengukuran Ini kita pakai Panjang sudutnya Nah Nah Ya Ini kayaknya kita potong Teman-teman Kita lihat dari sini Ya kita potong disini Ya Ya teman-teman Kurang lebihnya Seperti ini Nah nanti kita garap Atau kerjakan semua Pengelompok-kelompokan Kita susun Seperti apa Teman-teman saksikan Kita kerjakan langsung Oke Oke Terima kasih telah menonton Ya teman-teman Nah disini Kita ada proses tadi Cabang pertama Cabang kedua Cabang ketiga Bagian back belakang Kita udah mengelompokkan Atau mengarahkan Melenturkan Biar kesannya cantik Pohonnya Jadi Tidak ada Kesan-kesan kaku Yang mana Nuansanya Elok Teman-teman Nah Jadi kita Sudutkan sudah Mengelompok Dari jarak jauh Teman-teman udah lihat sendiri Jadi ini cabang pertama Cabang kedua Cabang ketiga bagian belakang Jadi buat dimensi backnya disini Nah teman-teman perhatikan Sebelum kita melangkah Pada bagian Mahkota Atau cabang yang lainnya Di atasnya Nah ini Satu Saya ulang lagi Dua Tiga Ini sudah Ini sudah Melompok nih Teman-teman Kita udah harahkan Dengan proses Dari video yang awal Ke enam bulan Ini sekarang kita update Nah Sekarang kita bagian atas Nah ini bagian dari Sudah mahkota ya Badan dan mahkota Ini leher Nah ini bagian Badan Nah ini kita tentukan Bagian leher disini Nah disini kita Akan melakukan Pengelompokkan juga Bagian mahkota Seperti apa Dan bagaimana Teman-teman Biasanya bingung Ada yang bertanya juga Nah ini saya jawab Nah kita Nah disini bagian atas Nah karena ukuran kita Disini kita Harapan dari awal ya Kalau gak salah Itu 15 cm Kalaupun gak dapat Gak masalah Karena proses Kita gak tahu Nah disini Jatuhnya 15 cm Ya 15 cm Disini teman-teman Ya Tembus gak kita 15 cm Akarnya ke bawah Masih ya Kemungkinan gak bisa Jatuhnya kita di 18 cm Kita usahakan ya Di 18 cm Nah Awalnya kita Karena ini bawah Akarnya Ya Kita asal dulu Tembusnya Pusisi antara 17 18 cm Awalnya kita Mau nya 15 Karena terjadi Proses subur Pemengkakan Kita lihat Bagusnya Pusisi di 17 Ya Atau 18 Nah sekarang Proses pembentukan Mahkota Teman-teman bisa Perhatikan langsung Disini dalam Penekukan kawat Nah teman-teman bisa Perhatikan Nah jadi kita sudah Mengarahkan ke atas Nah disini Nah Kita khawatir dulu Jadi pada bagian atas ini Biasanya Tubuh liar banyak Karena pencahayaan full Biasanya tubuh yang ini Banyak sekali teman-teman Nah seperti ini Jadi kita pecah dulu Menjadi 3 cabang 4 cabang Silahkan Nah disini Namun arahnya agak naik Untuk menyudutkan Untuk buat mahkota Terutama yang ini Kedepan Sudutnya kemana Atau ini yang ke kanan Atau ke kiri ya Nah ini teman-teman Perhatikan Nah Jadi pecahan di atas Ini mengarah ke atas Sampai lagi Ini saya arahkan dulu Lagi satu kawatnya ini Buat sudutnya Biar lebih jelas Ya kebetulan prosesnya ini Sudah subur sekali Teman-teman Ya kita potong Nah disini Kita naikkan dikit Ya ini juga sama Kita teguk Agak naik ke atas Ya Pertama disini Ya jadi teman-teman Arahkan ke atas semua Simple Gampang Kalau yang belum Pernah buat Mungkin agak ribet dikit Nah ini kita pakai Kawan nomor satu aja Ya ini yang kecil-kecil ini Nah ini Nekoknya ke atas Teman-teman So yang kecil ini Disini kita arahkan ke atas Ya termasuk disini juga Nah ini Karena sudah membuat makota Kita potong aja Tujuannya biar pecah Biar gak Satu sisi dia besarnya Termasuk mungkin saya ini Saya potong juga Ini teman-teman Ya Nah tinggal mengarahkan yang ini Ya Nah ini tegukannya Kita lihat Sejauh mana Kita biarkan Juga Lebarnya juga seberapa Biar matching Nah kita ini Mulai ke pemotongan juga Ini juga Nah disini kita potong Terus ini kita biarkan Naik Nah ini ada beberapa Masih Nah ini juga Kita biarkan tumbuh dulu Ini teman-teman Perhatikan Nah disini Bagian-bagian ini Biarkan tumbuh Nah termasuk disini Nah ke pengelompokan Untuk makota ke atas Ada satu yang belum Kita arahkan Yang satu sisi Ini lagi Terima kasih Ya teman-teman Tadi kita udah arahkan Nah disini Kita sudutkan Membuat makota Ya Nah ini makota Disini Karena kita buat Gaya informal Nah nanti Akan tumbuh-tumbuh ini Kita biarkan Jangan dipotong Ada waktunya Kita memilih Yang mana Dominan Titik tumbuhnya Kuat Atau Lebih subur Kita biarkan Menjadi sebuah Kelompok disini Nah ini udah Aku arahkan kok Tinggal disini tumbuh Ada tumbuh Ini kedu-kedu Sudah Jangan dipotong Nanti dia mengelompok Disini Nah tinggal kita pilih Yang tidak kita burukan Atau kurang mendukung Atau kurang matang Kedepannya disini Contoh seperti ini Jadi teman-teman Bisa perhatikan Bagaimana Setelah gayanya Lebih dekat Mungkin lebih cantik Di kedepannya disini Jadi udah terpenuhi Semua Rangkanya Mungkin beberapa aja Kita bersihkan Atau kita potong Nah sekiranya Mengganggu Kayak disini Nah ini juga Ini juga Ya Nah disini ada Kita pemotongan juga Karena jangan takut Terlalu over ya Nah disini teman-teman Ya Nah Beberapa Masih kita biarkan Untuk kematangan dikit Ini Jadi yang dikita potong Darah sini juga Pendek juga Sama juga Bagaian bagian belakang Ini kita udah mengarahkan Ya Nah disini ada Unsur kakunya dikit ini Nah ini Kita potong saja Teman-teman Kawatnya Ya Kita keras Harapan dari Tunggu juga Kita arahkan lagi Nah Ya Teman-teman bisa perhatikan Pak D Ini kan proses pengawatan Kan udah dibilang Udah selesai tadi Ya Kalau Pengen melihat bonsai Itu enak dipandang Kan tentunya Ada istilah Apa namanya itu Dimensi Dimensi Komposisi Bagaimana sih Cara membuat dimensi itu Mungkin teman-teman Masih Ada yang belum tahu Betul sekali Jadi Perlu saja jelaskan Buat teman-teman Terus sama adik-adik pemula Bagaimana kita membuat Sebuah dimensi Jarak pandang Yang ada Biarpun itu terkesan Jauh dekat Nah Dimana posisi Jarak pandang kita Memandang Ranting itu jauh Atau Perantingan Cucu ranting itu jauh Terkesannya Namun Disini tantangannya kita Nah Oke teman-teman Saya pernah jelaskan Kenapa sejak awal Saya menjelaskan Membuat bonsai Natural ya Natural Atau Formal Informal Nah Jadi disini Dalam konsep awal Kan udah saya pernah jelaskan Buat teman-teman Kita tentukan cabang pertama Dan cabang kedua Nah posisinya Itu agak Berbeda Nah jadi ada selisih Di bawah itu Antara Dua senti Atau tiga senti Nah bagaimana kita Ngemasnya dalam Sebuah bonsai yang kecil Gitu loh Tujuannya apa Bukan Bukan kaku Atau islahnya Bakunda Memang kita harus Terpenuhi buat ini Satu Dua Tiga Di bagian belakang ini Terpenuhi bagian ini Cabang belakang ini Kenapa Kita harus buat ini Bukan aturannya kaku Tungga Memang kalau Membuat sebuah dimensi Atau jarak pandang kita Tembus ke belakang Kita harus Membuat cabang Satu dua Dan selisihnya ada Karena kalau Dia ada selisih Tentunya ada ruang Yang kosong Buat Daya pandang kita tuh Tembus ke belakang Contoh seperti ini Lebih dekat kamera Jadi Agak lurus Pandangannya Nah lurus pandangannya Ini kan cabang satu Cabang dua Kenapa ada cabang satu Dan dua Dan ruang kosong disini Nah Untuk membuat Di belakang Karena kita Tantangan buat cabang Di belakang Untuk membuat dimensi ini Jadi pandangannya Dari sini Yang kelihatan di ini Nah disini Jarak pandangnya Dari dimensi Jarak jauhnya Pandangan jauh Nah ini sama dengan Juga disini Kita pandangnya dari Ruang kosong ini Kosong bukan berarti kosong Tapi kosong berisi Ini Jarak pandang kita Buat di sebuah dimensi Kebusian disini Jadi nah Yang kita pandang tuh Bukan ini Jadi pandangnya Jarak jauhnya ini Jadi tertutupi Jadi pohon tuh Seperti pohon besar Indah Berkarakter Nah kembali Tantangan kita Bagaimana karakternya Muncul Nah disini ada Sistem cutting Cut and grow ya Ada juga teman-teman Tidak melakukan Cut and grow Memang karakternya Sulit dibuat Munculnya sebuah karakter Karena kembali Tahap-tahapnya ada Kayak ini Besar kita potong Buat ini Ini kita buat cabang Ini potong disini Nanti otomatis Karakter tuh muncul sendiri Nah untuk ruang kosong dimensi Seperti tadi Saya udah jelaskan Oke Nah Untuk makota Ada jelaskan tadi Kita arahkan naik-naik Mengelompok dia Sudut mana Jadi Kita membuat Setengah kubah Disini Nah untuk titik tumbuh disini Mempermudahkan teman-teman Jangan langsung dipotong Biarkan aja tumbuh liar Yang mana dominan besar-besar Itu kita pilih Nanti mengelompokkan Yang naik-naik Yang kesamping-kesamping Agak merucut ke atas lah Nah seperti ini Simple buat makotanya Memang kalau belum pernah Artinya memang ada kendalaan Tapi Saya yakin Teman-teman kalau belajar Sungguh-sungguh Saya yakin bisa Dengan Pak Mada Sukaya Atau di channel youtube Suka-suka B Bonsai Ikuti terus konten kita Nanti kita akan Sajikan Kita akan kemas Video-video yang menarik Atau yang bermanfaat Buat teman-teman Bonsai Selalu berkarya Semangat berkarya Pokoknya Yang jelas Asal mau berbuat Berkarya Pasti bisa Nah ini saya putar Teman-teman lagi Biar dilihat ya Secara jauhnya dikit ya Bagaimana Nah ini kita nunggu Prosesnya aja Mungkin beberapa Pemotongan Kita suburkan aja Nah ditinggal Pengelompokan Tidak lama Dari 6 bulan Proses Sudah jadi seperti ini Yang penting Jaga kesuburannya Oke Saya rasa itu teman-teman Nah Itu tadi teman-teman Saya berbagi Pengalaman Bagaimana desain Mendesain Sebuah pohon Informal Jenis Sancang Seperti ini Nanti kita akan buat Konten-konten lain lagi Semoga bermanfaat Terutama dari putri Atau yang lain Atau Konsep-sep yang lain Semoga bermanfaat Ini prosesnya Kita ikuti terus Semangat selalu berkarya Selamat belajar Salam Bonsai Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.